salam rahayu teman-teman ketemu lagi langsung aja yuk mari kita bikin sate goreng 800 gram daging dicampur sepertinya ya kambing dan sapi potong-potong sesuai selera seperti sate kemudian 5 siung bawang putih dikeprek seperti ini lalu nanti dicaca-caca kecil-kecil ya saya mencacanya menggunakan pisau stain cookware nah setelah itu kita iris sedikit saja nanas muda taburi daging dengan satu sendok teh lada bubuk sedikit saja garam kira-kira seperempat enggak sampai ya seperempat sendok teh garam lalu beri parutan kurang lebih satu sendok makan saja nanas muda jangan kebanyakan nanti hancur dagingnya setelah itu diremas atau dicampur lada nanas muda dan sedikit garam seperti ini setelah itu diamkan selama 2 menit saja jangan lama-lama maksimal 2 menit kemudian panaskan minyak tumis terlebih dahulu bawang putih yang sudah kita cacat-cacat setelah warnanya berubah kecoklatan masukkan daging yang sudah kita marinasi dengan nanas lada dan sedikit garam aduk nah fungsi nanas ini untuk mengempukkan daging dalam seketika jadi teman-teman jangan kebanyakan dan juga jangan kelamaan memarinasinya karena bisa hancur lihat nih ya kelihatannya tuh saya beri penyedap satu sendok teh kaldu bubuk nah kita masak ya ini kaldu daging keluar ya kita akan biarkan kaldunya sampai habis saya tambahkan pertama dengan dua sendok makan kecap manis terlebih dahulu aduk aduk dan biarkan kaldu dari dagingnya keluar dan surut nah ini lihat ya empuk banget setelah kering kaldunya kita tambahkan dengan dua sendok makan atau tiga sendok makan lagi kecap manis lalu diaduk dan kita akan masak sampai berminyak nah ini sudah mulai berminyak ya jadi ini sama sekali tidak saya tutup ya karena judulnya kan digoreng empuk dagingnya dari efek nanas sudah sudah matang terakhir taburi dengan lada bubuk kembali agar mantul aduk-aduk-aduk-aduk dan matikan kompornya sate gorengnya siap disajikan nah penampakan terakhir seperti ini ya kelihatannya empuknya godain banget nih nah kita akan sajikan seperti ini aromanya enak banget nah saya sajikan bersama kubis bawang iris dan cabe serta seperti sate ya saya taburi dengan kecap manis dan taburan lada bubuk ini saya suka banget lada ya teman-teman kalau nggak suka bisa dikurangnya atau di skip nah teman-teman demikian ya resep kali ini sate goreng yang empuk terempuk di dunia hahaha sampai ketemu lagi salam kuliner rusantara saya endesure endesma nyos selamat menikmati selamat menikmati